Nah setelah itu kalian scroll ke bawah Halo warga tolterimu sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi keyboard yang salah fungsi Misalkan tombol WASD jadi tombol arah kanan bawah atas kiri Atau mungkin tombol add jadi petik 2 Nah langsung saja ke caranya Caranya silakan kalian sambungkan terlebih dahulu laptop kalian dengan jaringan internet Jika sudah tersambung silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silakan kalian klik kanan logo start Kemudian kalian pilih device manager Nah di device manager ini silakan kalian pilih keyboard Nah disini ada 2 nih ada 2 driver keyboard Nah biasanya setiap device itu namanya beda-beda Kalau Toshiba mungkin namanya Toshibo keyboard Atau kalau Dell namanya Dell keyboard Atau lain sebagainya Jadi kalian sesuaikan saja Nah jika terdapat 2 seperti ini Kalian pilih yang standar PS per 2 keyboard Tapi jika tidak ada standar PS per 2 keyboard Kalian pilih yang ada di dalam driver keyboard ini Nah kemudian silakan kalian klik kanan Standar PS per 2 keyboard Setelah itu kalian klik update driver Nah kemudian kalian pilih search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah selesai silakan kalian close saja Dan lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silakan kalian pilih menu search Nah disini kalian tulis saja language setting Nah disini ada language setting kalian pilih Nah jika sudah muncul seperti ini Silakan kalian pilih English United Step Nah yang ini ya Kalian klik yang bagian ini Terus kalian pilih language option Nah kemudian kalian scroll ke bawah Nah disini ada add keyboard Kalian pilih add keyboard Nah setelah itu kalian scroll ke bawah Kalian pilih yang United Step International yang QWERTY ini Ingat ya kalian pilih yang ini Kalian klik saja Nah jika sudah seperti ini Silakan kalian hapus yang US ini US QWERTY ini Caranya klik ini Kemudian kalian klik remove Nah jika sudah Rasakan perbedaannya Semoga keyboard kalian Sudah bisa Kembali seperti normal Jika tidak Bisa kembali seperti normal Mungkin kalian Harus update Windows 11 Kalian ke versi terbaru Kemungkinan itu karena bug Jadi untuk mengupdate nya Gimana kak Untuk mengadap nya Silakan kalian pilih menu search Dan tulis disini Windows update Nah disini ada Windows update setting Kalian klik saja Dan kemudian kalian update Windows 11 kalian Ke versi terbaru Semoga bug di Windows 11 kalian Bisa hilang Salah satunya adalah Bug salah fungsi keyboard Nah jika kalian terbantu Dengan video ini Mohon klik tombol like Dan subscribe Maka channel ini akan Semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu Tentu ribu dengan video selanjutnya Dan jika kalian itu Masih mengalami kendala Silakan kalian tinggalkan Komentar di video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax